O nee-chan ga kita, atasih Halo apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Setelah beberapa waktu kita tunggu Akhirnya spesial chapter bridge yang dijanjikan telah resmi dirilis dan telah terbit Mengusung judul Norbridge from Hell, chapter ini melanjutkan cerita tentang 12 tahun setelah terjadinya pertempuran melawan Yuhapa Well, tanpa menunggu waktu lama, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, mari kita bahas bersama-sama Dilihat dari cover, terdapat Kurosaki Ichigo dan Renji yang kini telah semakin dewasa Kalau kita cermati, pedang Ichigo ini kayaknya sudah kembali ke pisau dapur lagi Karena mungkin saja dua bilah pedang Ichigo yang dulu telah benar-benar hancur akibat dari pertempurannya melawan Yuhapa Diikuti oleh beberapa kapten, terlihat ada Shunshui Kyoraku dari divisi 1 Soifon dari divisi 2 Rojuro yang telah kembali normal dari divisi 3 Kemudian ada Isaneko Tetsu yang menggantikan Onohana dari divisi 4 Shinji Hirako dari divisi 5 Kuchiki Byakuya dari divisi 6 Ada Tetsu Zaemon Iba yang menggantikan Komamura dari divisi 7 Lisa Yadomaru yang mengisi kekosongan dari divisi 8 Kensei Meguruma dari divisi 9 Lalu Toshiro Hitsugaya yang kembali menjadi bocil lagi dari divisi 10 Kenpachi Zaraki dari divisi 11 Kapten Mayuri yang sepertinya punya penampilan baru dari divisi 12 Dan yang terakhir ada Kuchiki Rukia yang baru-baru ini diangkat menjadi kapten dari divisi 13 Next, kita masuk ke dalam inti ceritanya Seperti yang sudah dijelaskan, cerita ini berlatar waktu sekitar 12 tahun sejak peperangan melawan Quincy berakhir Pada awal cerita, kita diperlihatkan dengan anak Ichigo bernama Kazui yang saat itu tengah menyelinap keluar dari kamarnya Meski sebelumnya dia telah diperingatkan oleh ibunya untuk segera tidur malam itu Tapi Kazui tetap membandel dengan pergi keluar menaiki seekor ikan mas raksasa terbang Entah jenis makhluk apa ini sebenarnya Tapi bisa kita asumsikan kalau hewan tersebut sepertinya merupakan hewan peliharaan Kazui yang dia ciptakan sendiri melalui kekuatan Fullbring Selain itu, dalam melakukan aksinya ini, Kazui tidak hanya seorang diri Dia juga ditemani oleh Kon yang merasa khawatir akan Kazui yang hendak berkeliaran malam-malam Kemudian setelah sampai di tempat yang mereka tuju, disana Kazui pun bertemu dengan roh seorang pria yang tengah menangis di pinggir jalan Dia diketahui merupakan roh kesepian yang beberapa hari ini sering ditemui dan diajak bermain oleh Kazui Dan kali ini untuk menghibur roh pria tersebut, Kazui mengajaknya untuk pergi bermain ke suatu tempat Disini terlihat karakter Kazui seakan merupakan kombinasi antara Ichigo dan Orihime Memiliki sifat lembut, suka menolong dan seringkali mengedepankan kepentingan orang lain Lalu seiring berjalannya waktu, setelah berjalan beberapa menit, Kazui, Kon, dan roh pria itu pun akhirnya sampai di sebuah kuil yang sepi Disana di depan sebuah batu yang disinyalir merupakan alat pemicu, Kazui melakukan sebuah gerakan ritual sederhana Dengan menempukan tangannya sebanyak tiga kali, Kazui sepertinya tengah mencoba untuk membuka sesuatu Dan benar saja secara mengejutkan, di depan Kazui kini telah terbuka sebuah gerbang antar dimensi Belum tahu pasti tentang gerbang apa itu sebenarnya, serta kemana arah tujuannya Tapi yang jelas gerbang tersebut cukup berbeda dengan gerbang Senkaimon ataupun Garganta yang biasa kita lihat Dan yang paling menarik disini, bersamaan dengan terbukanya gerbang itu Kini di sekitarnya juga telah muncul beberapa kupu-kupu hitam yang mirip seperti kupu-kupu neraka Hal ini seolah memunculkan spekulasi bahwa gerbang tersebut merupakan sebuah gerbang yang terhubung menuju neraka Meninggalkan cerita tentang Kazui, secara tiba-tiba kini kita dialihkan pada keadaan Soul Society sekitar 3 jam yang lalu Saat itu kita diperlihatkan dengan anak Renji bernama Ichika yang tengah berlatih di sebuah dojo milik Ikaku Di sana Ichika dengan giat bertarung melawan Ikaku demi bisa meningkatkan keterampilannya dalam bertarung Layaknya guru dan murid yang sudah akrab, mereka juga sesekali terlibat sebuah percekcokan yang malah terkesan cukup konyol Dan dari percekcokan itu, kita ditunjukkan dengan karakter Ichika yang cenderung ngotot, emosian dan tidak ingin kalah Persis seperti Renji yang merupakan ayahnya Di sini juga Ichika sempat terlihat sedikit pemalu ketika Ikaku menyinggung soal Kazui Mukanya nampak memerah seperti yang sering ditunjukkan oleh ibunya yaitu Rukia Lalu di tengah pertengkaran kecil di antara mereka berdua, dari arah lain telah datang Yumichika yang mencoba melerai mereka Pada momen ini, kita diperlihatkan dengan penampilan baru Yumichika yang terkesan tambah cantik dan semakin glowing Sementara itu, di kediaman Renji dan Rukia, saat itu terlihat Renji tengah menghubungi Ichigo melalui alat komunikasinya Di sana dia menyampaikan pada Ichigo bahwa hari ini, tepat 12 tahun setelah peperangan berakhir Akan diadakan sebuah upacara bernama ritual pemakaman roh yang ditujukan bagi para kapten yang telah meninggal Renji mengungkapkan bahwa baginya sendiri, ini merupakan kali pertama mendengar ritual tersebut Karena selama beberapa tahun terakhir, jarang sekali ada kapten yang meninggal, apalagi dalam pertempuran Dan ritual kali ini ditujukan untuk 3 orang kapten yang telah meninggal dalam pertempuran lalu Yang diantaranya yaitu Gen Ryusai Yamamoto, Unohana dan juga Okitake Untuk Yamamoto dan Unohana sendiri, ritualnya sudah dilakukan beberapa hari lalu Sedangkan untuk Okitake, ritualnya akan diadakan tepat pada hari ini Biasanya ritual tersebut hanya dihadiri oleh para kapten saja Namun Renji menambahkan bahwa khusus untuk pemakaman Okitake, Ichigo diperbolehkan untuk hadir Karena Ichigo sudah dianggap sebagai bagian terdekat dari Okitake Yang dulu pernah diberi kepercayaan dan lencana Shinigami olehnya Lalu untuk proses ritualnya sendiri, Renji menjelaskan bahwa nantinya Semua wakil kapten akan ditugaskan untuk menangkap seekor hollow Yang mana setelah ditangkap dan dibawa ke depan makam Nantinya hollow tersebut akan dimusnahkan oleh para kapten yang hadir Semua itu dilakukan berdasarkan tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun Yang bertujuan untuk membantu partikel roh para kapten Agar bisa kembali menyatu dengan resi yang ada di Soul Society Di sisi lain, Ichigo yang mendengar hal itu tampaknya sedikit terkejut Dengan proses ritual yang telah dijelaskan oleh Renji Tapi meski begitu, tampaknya Ichigo akan menyanggupi undangan tersebut Dan bersiap untuk pergi ke Soul Society Lalu di tengah percakapan mereka berdua Tiba-tiba saja kini telah datang Rukia dari arah belakang Renji Mengetahui bahwa Renji tengah berbicara dengan Ichigo Rukia pun mulai ikut masuk ke dalam pembicaraan Pada titik ini, pembicaraan pun mulai beralih ke hal-hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari Di sini kita diceritakan tentang teknologi yang kian berkembang di Soul Society Seperti munculnya smartphone yang bisa melakukan video call Ditayangkannya acara TV yang ada di dunia manusia ke Soul Society Dan juga ada aplikasi lain yang bisa diakses oleh penduduk Soul Society Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah ulah dari sang ilmuwan jenius Kisuke Urahara Selain itu, teka-teki tentang apa pekerjaan Ichigo selama ini akhirnya juga terungkap Saat itu diakui langsung oleh Ichigo bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai seorang penerjemah Sungguh sangat jauh dari apa yang kita perkirakan selama ini Yang mana kita kira Ichigo sibuk meneruskan klinik ayahnya Kemudian di tengah percakapan mereka bertiga Di luar dugaan tiba-tiba saja Renji dan Rukia dikejutkan dengan munculnya Mayuri dari arah belakang Namun itu bukanlah wujud Mayuri yang asli Melainkan sebuah hologram yang muncul dari sebuah proyektor di atasnya Dan tidak hanya di kediaman Renji saja Tapi proyektor itu ternyata juga muncul di semua markas divisi para kapten Baik divisi 4, 5, 2, 1 dan markas divisi lainnya Di sini sekilas kita diperlihatkan dengan beberapa situasi di beberapa divisi Misalnya di divisi 4, di sana saat itu ada Issa Neko Tetsu sebagai kapten Kyo Neko Tetsu sebagai wakil kapten Dan Yamada sebagai kursi ketiga Lalu di markas divisi 7, di sana kita diperlihatkan dengan karakter baru bernama Atau Rindo Yang merupakan wakil kapten dari Kapten Iba Diperlihatkan di sini bahwa orang tersebut adalah penyandang disabilitas yang tidak bisa berbicara Dia juga terlihat sangat mencintai hewan dan suka bermain dengan mereka Oke, kembali lagi pada munculnya pada Kapten Mayuri tadi Saat ini Mayuri rupanya ingin mengingatkan pada semua wakil kapten Bahwa kini sudah waktunya bagi mereka semua untuk berangkat ke dunia manusia Guna menangkap hollow untuk keperluan ritual pemakaman Kemudian beberapa waktu setelah pengumuman tersebut disampaikan Kini para wakil kapten pun dengan sigap mulai berangkat ke dunia manusia Dalam proses perburuan ini, Ichigo yang bukan merupakan seorang wakil kapten Saat itu justru malah ikut bergabung bersama para wakil kapten lain Ichigo rupanya telah salah mengertikan undangan dari Renji Karena seharusnya Ichigo hanya diundang saat upacara ritual oleh para kapten saja Tapi meski begitu keterlibatan Ichigo pada misi ini Untungnya bukanlah suatu hal yang bisa menjadi masalah Selain itu, di luar dari hal tersebut Pada perkumpulan para letnan ini Di sini kita kembali dikenalkan dengan wakil kapten baru Dia bernama Yayahara Yu Yu Dan merupakan wakil kapten dari divisi 8 Di bawah komando kapten Lisa Yadomaru Diperlihatkan pada scene ini Kalau Yayahara adalah seorang Shinigami yang kekinian Alias berpenampilan lebih modern dibanding para Shinigami lainnya Hal ini dikarenakan oleh adanya pengaruh budaya di dunia manusia Yang telah masuk ke soul society Bahkan layaknya seorang fans Yayahara saat itu terlihat mengagumi Ichigo Dan mencoba mengajak Ichigo selfie bersamanya Sementara itu, tak jauh dari area berkumpulnya para letnan Di sana tampak tengah berdiri Ichika Yang rupanya juga ikut pergi ke dunia manusia Setelah diselidiki Ternyata pada saat pengumuman dari Mayuri berlangsung Ichika sempat menguping dan memutuskan Untuk menyelinap pergi ke dunia manusia Karena bagi Ichika Pergi ke dunia manusia sudah menjadi sebuah liburan baginya Akan tetapi pada saat itu Ketika Ichika menoleh pada tempat berkumpulnya para wakil kapten Dia dikejutkan dengan muncul seekor hollow tepat di depan ayahnya dan Ichigo Merasa janggal karena hollow tersebut tidak terlihat oleh ayahnya Ichika pun lantas berteriak memperingatkan sang ayah Di sisi lain, Renji yang mendengar peringatan itu Sontak terkejut melihat anaknya yang malah berada di sana Baru saja Renji bertanya Tiba-tiba saja sebuah serangan dari hollow telah menghempaskannya ke tanah Sementara itu Ichigo yang mulai menyadari kemunculan hollow di sekitar Kemudian dengan sigap langsung melancarkan sebuah tebasan ke arah hollow Yang saat itu mulai menampakkan diri Kesigapan dari Ichigo ini kemudian juga disusul oleh para wakil kapten Yang mulai merapatkan diri menghadapi hollow tersebut Namun baru saja mereka hendak mendekat Kini mereka kembali dikejutkan dengan munculnya segerombolan hollow aneh Yang entah muncul dari mana Bisa mereka lihat para hollow ini Selain dari bentuknya yang tidak wajar Hollow-hallow ini juga tidak memiliki tekanan roh yang bisa dideteksi Oleh karena itu, menyadari bahwa hollow-hallow tersebut bisa menjadi ancaman yang serius Para letnan pun sepakat untuk menghabisi para hollow ini Daripada harus menangkapnya hidup-hidup Dari sini pertarungan pun dimulai Beberapa wakil kapten khususnya yang baru Mulai beraksi menunjukkan kemampuannya Terlihat salah satunya yaitu Rindo Dia saat itu langsung melepaskan shikainya Dengan cara menuliskan mantra perintah pada sisi bilah pedangnya Kemudian setelah dilepaskan dan berubah menjadi seperti cambuk Rindo lalu menggunakan bahasa isyarat untuk mengubah Zenpakuto tersebut menjadi sekumpulan burung elang Yang mana burung-burung elang tersebut Secara mengejutkan memiliki kemampuan untuk melenyapkan tubuh hollow dalam waktu sekejap mata Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat sekali Penggunaan teknik berbasis binatang yang dia tunjukkan Begitu sangat cocok dengan dirinya yang memang mencintai para hewan Selain itu, cara pelepasan shikainya sendiri terbilang sangat unik Sebagai seorang tunawicara, dia memanfaatkan tangannya untuk menulis dan menggunakan bahasa isyarat Selain Rindo, Yayahara tampaknya juga tidak ingin kalah memamerkan kekuatannya Menyusul Rindo yang berhasil mengalahkan satu hollow Dia saat itu dengan sigap langsung meloncat ke arah seekor hollow sambil menyatukan kedua tangannya Dan dalam waktu sekejap mata, hollow yang ada di depannya tersebut langsung terpotong dan hancur Entah teknik seperti apa yang digunakan Letnan baru satu ini Tapi yang jelas dia sama sekali tidak terlihat menggunakan Zenpakutonya Kalau kita cermati, baik penampilan maupun kekuatan yang dimiliki Yayahara Seakan mengingatkan kita pada Yoroichi Shihoin Apa mungkin Yayahara adalah anaknya ataukah dia hanyalah karakter baru yang bukan siapa-siapanya Yoroichi? Selain Rindo dan Yayahara, upaya penumpasan hollow aneh ini juga mulai dilakukan oleh para Letnan lain Terlihat salah satunya Ikaku Dia saat itu berhasil menebas kepala hollow hingga membuat hollow tersebut memuncratkan banyak sekali darah Lalu di sisi lain, ada juga akun yang nampak tengah menuangkan sebuah cairan khusus sambil merapalkan sebuah mantra Entah apa yang hendak dilakukannya ini Mengingat selama ini kita belum pernah melihat akun yang turun langsung ke medan tempur Dan setelah mantra katanya dilepaskan, kita pun diperlihatkan bahwa ternyata Melalui cairan yang dituangkannya, akun berhasil membuat hollow di depannya meleleh seketika Kemudian tak jauh dari tempat akun berdiri, disana juga ada Kira yang baru saja menebas leher hollow hingga putus Sekilas kita melihat tampaknya Kira saat ini telah sembuh dari luka fatal di dadanya Yang mana sempat dia dapatkan pada peperangan 12 tahun lalu Sementara itu Renji yang sebelumnya terhempas ke bebatuan, kini mulai berusaha bangkit kembali sambil dibantu oleh Ichika Akan tetapi belum sempat Renji bergegas untuk membantu rekan-rekannya Tiba-tiba saja kakinya telah tertangkap oleh sebuah rantai dari arah belakang Setelah dilihat, ternyata rantai tersebut secara mengejutkan berasal dari seorang mantan espada bernama Zayal Aporo Yang mana kita tahu seharusnya Zayal ini telah tewas saat pertempuran di Hoekomundo Entah apa yang membawanya kemari, tapi yang jelas dia saat itu datang melalui sebuah lubang hitam misterius yang muncul di atas tanah Terlihat kala itu dengan penampilannya yang baru, Zayal nampak tersenyum melihat wajah Renji yang terlihat kebingungan Seakan ingin membuat Renji paham akan situasi yang terjadi, Zayal pun menjelaskan bahwa saat ini Karena suatu alasan dirinya telah terbebas dari neraka yang selama ini mengurungnya Sambil berkata seperti itu, Zayal pun secara tiba-tiba mulai melancarkan sebuah serangan ke arah Renji menggunakan untayan rantai hitam Karena saat itu terlihat Renji tengah mencoba kabur darinya untuk mengamankan Ichika pergi Dan di saat Renji tertangkap oleh rantai milik Zayal, Ichigo yang saat itu mulai melesat ke sana dengan sigap langsung memotong rantai tersebut Merasa ikut khawatir dengan keselamatan Ichika, dia pun menyuruh Renji untuk segera pergi membawa Ichika ke tempat yang aman Dan kini sambil menatap Zayal dengan wajah yang serius, Ichigo lalu menanyakan tentang siapa Zayal sebenarnya Dari sini terlihat sepertinya Ichigo sama sekali tidak mengenal sosok Zayal yang dulu merupakan seorang espada Karena memang pada saat pertempuran di Haikomundo, Ichigo belum pernah bertemu atau bahkan bertarung dengan Zayal Kita beralih ke Soul Society, di mana para kapten telah berkumpul di depan makam Ukitake Pada saat itu sebelum upacara dapat dilakukan, di luar dugaan tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan munculnya beberapa gumpalan hitam di sekitar makam Setelah coba diamati, Kyoraku tanpa terlihat sedikit khawatir Dengan ekspresi yang agak was-was, Kyoraku pun menyimpulkan bahwa ini mungkin saja adalah gumpalan bola roh yang berasal dari neraka Mendengar hal itu, beberapa kapten yang pahampun sontak terkejut dan ikut merasa khawatir Entah apa maksudnya, tapi saat itu Kyoraku mencoba menjelaskan pada beberapa kapten yang masih belum mengerti Dia menceritakan bahwa pada zaman dulu, ada sebuah satuan Reatsu bernama Rei yang sengaja dibuat oleh para bangsawan Menurut ukurannya, para Shinigami biasa rata-rata memiliki tingkatan Rei di tingkat 20 Lalu untuk sekelas wakil kapten, mereka berada di tingkat 5 dan 4 Sedangkan untuk para kapten, mereka memiliki tingkatan Rei di tingkat 3 ke atas Dan seperti yang mereka tahu, tubuh Shinigami tercipta dari gumpalan Reishi Jika ketika mati, tubuh mereka akan menjadi Reishi dan kembali menyatu dengan Reishi yang ada di Soul Society Akan tetapi khusus bagi mereka yang diklasifikasikan berada di tingkat 3 ke atas Mereka tidak akan dapat diterima karena Reatsu yang mereka miliki terlampau sangatlah tinggi Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upacara ritual pemakaman roh Yang dimaksudkan untuk membantu roh tingkat tinggi tersebut agar bisa kembali menyatu dengan Soul Society Itulah makna dari sebuah ritual pemakaman roh yang selama ini telah diajarkan di Akademi Namun di luar dari kenyataan tersebut, ada sebuah tahayul kuno yang mengatakan bahwa sebenarnya Tujuan dari diadakannya upacara ritual pemakaman roh bukanlah untuk mengirim roh ke Soul Society Melainkan tujuan sebenarnya adalah untuk mengirimkan roh tersebut menuju sebuah tempat bernama neraka Karena pada dasarnya, menurut tahayul tersebut, mereka yang memiliki rei tingkat 3 ke atas Mau dengan cara apapun jiwanya tidak akan pernah dapat kembali ke Soul Society Kyoraku sendiri selama ini mengira bahwa ini hanyalah tahayul yang belum terbukti kebenarannya Tapi setelah melihat munculnya gumpalan hitam di hadapannya Kyoraku mengungkapkan bahwa tahayul itu bisa saja benar-benar merupakan suatu kebenaran Dari sini masih belum jelas tentang apa hubungannya gumpalan hitam dari neraka dengan kebenaran tahayul tersebut Well, untuk mengetahuinya mari kita lanjutkan ceritanya terlebih dahulu Kita berpindah kembali ke dunia manusia Dimana saat itu Zayal Aporo rupanya juga telah menceritakan tahayul yang sama kepada Ichigo Disana dia terlihat sangat ngotot bahwa tahayul itu adalah suatu kebenaran Sambil bertarung sengit melawan Ichigo Zayal berkata bahwa kehadiran dirinya di dunia manusia saat ini adalah salah satu bukti bahwa tahayul itu benar Diceritakannya bahwa selama ini pintu neraka bisa tertutup karena adanya reatsu dasyat milik Aizen dan Yuhava di dunia manusia Dan saat ini akibat dari hilangnya reatsu dasyat milik Aizen dan Yuhava Kini pintu neraka bisa terbuka dari dalam Apalagi sekarang ini pintu neraka akan menjadi lebih mudah terbuka setelah masuknya orang-orang kuat ke dalamnya Yang mana orang-orang kuat yang dimaksud Zayal itu Tiada lain adalah gen Ryusa Yamamoto, reatsu Unohana dan terakhir yang hari ini baru masuk yaitu Jushiro Ukitake Mendengar perkataan mengejutkan dari Zayal tersebut Tentunya membuat kita menemukan jawaban dari pertanyaan kita sebelumnya Jika perkataan Zayal ini benar, maka bisa kita asumsikan bahwa kemunculan gumpalan hitam dari neraka yang ada di soul society Diakibatkan oleh semakin banyaknya orang-orang kuat yang dikirim ke neraka Yang mana hal ini secara tidak langsung membuat neraka lebih banyak memiliki reatsu besar dibandingkan dengan dunia kehidupan Asumsi ini pun semakin terbukti ketika Zayal yang tengah memberikan penjelasan Saat itu tiba-tiba saja mendapat sebuah tusukan pedang dari arah belakang Setelah dilihat, rupanya tusukan tersebut berasal dari gerbang neraka yang kini tengah mencoba menarik Zayal kembali ke dalamnya Pada momen ini terdapat satu hal menarik yang menjadi bukti bahwa perkataan Zayal adalah benar Yaitu bentuk pedang dari pintu neraka yang terlihat sangat mirip dengan Zenpakuto milik Ukitake Seolah memberikan jawaban pada kita semua bahwa kini sang tangan kanan Rajaro, Jushiro Ukitake benar-benar telah berada di neraka Sementara itu, setelah mendengar semua penjelasan dari Zayal, kini Ichigo pun mulai nampak kebingungan Antara percaya dan tidak percaya, Ichigo bertanya-tanya jika memang tahayul itu benar Seharusnya Ukitake belum dikirimkan karena ritualnya sama sekali belum mereka lakukan Tapi di sisi lain, Zayal dengan mudah menjawab bahwa sebenarnya tanpa mereka sadari Mereka semua telah melakukan ritual tersebut secara tidak langsung Yaitu dengan membunuh para hollow tepat di depan Ukitake Entah apa maksud dari perkataan Zayal ini Tapi menurutku sepertinya maksud dari dihadapan Ukitake ini Merujuk pada Reishi Ukitake yang saat itu berwujud lencana Shinigami di dada Ichigo Dan kini Zayal yang tengah ditarik kembali ke dalam neraka Saat itu memperingatkan Ichigo bahwa setelah ini dia pasti akan kembali lagi Seolah ingin menaruh rasa penasaran ke dalam benak Ichigo Zayal lalu melontarkan sebuah kata-kata yang penuh dengan tekat-teki Dia mengatakan bahwa sebenarnya Tanpa mereka sadari, neraka itu selalu dekat dengan mereka Jika mereka tidak percaya Mereka bisa coba buktikan dengan mencari tahu tentang satu hal yang paling dasar Yaitu mengapa kupu-kupu yang ditugaskan menuntun Shinigami Diberi nama kupu-kupu neraka Bersamaan dengan dilontarkannya tekat-teki itu Kini gerbang neraka pun tertutup kembali bersama dengan Zayal di dalamnya Di sampingnya juga terlihat seekor kupu-kupu hitam Yang menjadi pokok penting dari pertanyaan Zayal tadi Hal itu seakan menunjukkan bahwa makhluk satu ini Memang erat kaitannya dengan munculnya gerbang tersebut Setelah adegan ini, cerita pun kemudian ditutup dengan sebuah judul akhir Bertuliskan New Bridge from Hell Yang berarti nafas baru dari neraka Dilihat dari judul akhir tersebut Apakah ini akan menjadi awal dari cerita baru yang bisa saja dirilis oleh sang mangaka Titekubo Mengingat di bawahnya juga terdapat tulisan Howl from the Just of Hell Ark Yang mana bisa saja merupakan cerita ark baru selanjutnya Ditambah lagi fakta-fakta yang diseguhkan pada special chapter ini Begitu banyak mengundang penjelasan lebih lanjut Terlebih mengenai keadaan dunia yang kini sudah menjadi tidak seimbang Selain itu, cover akhir yang memperlihatkan sosok Kazui Juga cukup mengundang rasa penasaran bagi para pecinta Bleach Karena secara kita tahu, Kazui ini digadang-gadang memiliki kekuatan unik Yang cukup layak untuk dijadikan seorang tokoh penting dalam sebuah cerita Apalagi pada cover terakhir ini, dirinya diperlihatkan tengah berjalan Entah di mana sambil ditemani oleh beberapa kupu-kupu neraka Yang secara tidak langsung tentunya mengundang banyak sekali tanda tanya Apa mungkin kedepannya Kazui akan menjadi tokoh protagonis Atau kajusruk Kazui akan menjadi vilien utama jika manga ini dilanjutkan Well, teman-teman cukup sekian untuk ulasan kali ini So, sampai jumpa di video selanjutnya And salam Bleach Lover Terima kasih telah menonton!